Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala buji hanya milik Allah yang telah menciptakan cinta sebagai anugerah terindah dalam hidup manusia Dalam perjalanan cinta, tak semua kisah berakhir sesuai harapan Namun, sebagai hamba Allah, kita diajarkan untuk selalu tawakal dan mengikhlaskan segala ketentuannya Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita penuh hikmah tentang cinta yang tak sampai Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua Amin Cinta yang tak sampai Part 1 Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah nan hijau Hiduplah seorang pemuda bernama Amar Amar adalah seorang anak petani yang sederhana Pekerja keras dan memiliki hati yang penuh keikhlasan Hidupnya berjalan sederhana Penuh rutinitas untuk bercocok tanam Mengembala kerbau dan membantu ayahnya yang berada di ladang Amar bukanlah pemuda yang banyak bicara Tapi tutur katanya lembut dan penuh sopan santun Sehingga disukai oleh banyak orang yang ada di desa Namun hatinya yang sederhana itu Amar menyimpan cinta yang begitu besar Cinta itu ditujukan pada Zahra Yakni putri dari kepala desa Zahra dikenal sebagai gadis paling cantik di desa itu Kulitnya halus, wajahnya bercahaya dan tutur katanya sangat lembut Semua pemuda di desa memuja Zahra Tetapi Zahra dikenal sangat menjaga jarak Karena keluarganya menganggap dirinya layak dipasangkan hanya dengan orang yang sepadan Amar tahu cinta yang ia miliki untuk Zahra adalah sesuatu yang mustahil Zahra adalah bintang di langit Sementara dirinya hanya debu yang ada di tanah Namun hatinya tidak bisa berbohong Setiap kali Zahra melintas di jalan desa Amar hanya mampu menatap dari kejauhan Hatinya bergetar namun ia selalu menuntut Takut cinta di matanya terlihat di dunia Hingga suatu hari Takdir memberi Amar kesempatan untuk mendekat Zahra yang tengah berjalan di pematang sawah Terpeleset dan hampir jatuh ke dalam genangan air Amar yang kebetulan berada di dekatnya Segera berlari dan menangkap tubuh Zahra sebelum ia terjatuh Zahra terkejut dan juga malu Hanya bisa berkata terima kasih Amar Sejak hari itu hubungan mereka berubah Zahra mulai sering mampir ke ladang tempat Amar bekerja Ia membawa makanan kecil Duduk di pohon mangga yang sangat rindang Dan mereka berbicara tentang banyak hal Zahra terkesan dengan kebijaksanaan Amar Sementara Amar semakin terpesona oleh kelembutan dari Zahra Pelahan cinta tumbuh di antara hati mereka Namun cinta mereka tak berjalan mulus Kabar tentang kedekatan Amar dan Zahra mulai terdengar oleh keluarga Zahra Sang ayah yakni kepala desa yang sangat terpandang Murka ketika mendengar putrinya dekat dengan seorang pemuda biasa dari kalangan bawah Zahra kau bukan gadis sembarangan Kau tidak mungkin menikah dengan pemuda miskin seperti Amar Itu akan mencoreng nama baik keluarga kita Ujar sang ayah dengan nada yang tinggi Zahra pun menangis Memohon kepada ayahnya Untuk mengerti keadaannya Ayah Amar adalah pemuda yang baik Dia tulus Pekerja keras Dan aku sangat mencintainya Katanya dengan air mata yang mengalir keras Namun kata-katanya hanya seperti angin yang berlalu Keluarga Zahra telah merencanakan pernikahannya Dengan seorang sodagar kaya dari kota Sodagar itu sudah lama menaruh hati pada Zahra Dan siap memberikan mahar yang sangat besar untuk menikahinya Zahra pun tak punya pilihan Ia dipaksa menerima perjodohan itu demi kehormatan keluarganya Di bawah pohon mangga Yang menjadi saksi cinta mereka Zahra mengucapkan kata-kata yang membuat Amar Hancur berkeping-keping Amar aku mencintaimu Tapi aku tidak bisa melawan kehendak orang tuaku Aku harus menikah dengan pria yang mereka pilih Ujarnya sambil menahan isat nangis Amar menatap Zahra dengan mata yang berkaca-kaca Zahra jika ini takdir kita Aku akan ikhlas Aku akan selalu mendoakanmu bahagia Meski bukan bersamaku Jawabnya dengan suara yang bergetar Hari pernikahan Zahra tiba Amar hanya mampu melihat dari kejauhan Menyaksikan wanita yang dicintainya menikah dengan pria lain Ketika iring-iringan pengantin berjalan melewatinya Amar menunduk Menyembunyikan air mata Yang tampak mengalir deras Zahra pun dari balik tabir pengantinnya Mencuri pandang pada Amar Untuk terakhir kalinya Hatinya menjerit Tapi ia tahu Ini adalah akhir dari cerita cinta mereka Setelah pernikahan itu Zahra dibawa pergi oleh suaminya ke kota Dan Amar tetap tinggal di desa Menjalani hari-harinya dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh Namun dia selalu berdoa memohon kepada Allah Agar Zahra diberi kebahagiaan meski jauh darinya Tiga tahun berlalu Amar mencoba melanjutkan hidupnya Namun di suatu sore yang tak terduga Takdir kembali mempertemukan mereka Dalam keadaan yang tak pernah Amar bayangkan sebelumnya Apakah ini awal dari takdir baru Atau justru ujian lain yang harus mereka hadapi Nantikan kisah selanjutnya Demikianlah kisah yang dapat kita renungkan bersama Ingatlah Cinta sejati selalu mengajarkan kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Meskipun terkadang Tidak berakhir seperti yang kita inginkan Karena sesungguhnya Apa yang Allah rencanakan selalu yang terbaik untuk kita Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak terus bisa Agar kita terus bisa berbagi kisah penuh makna Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih